Assalamualaikum Assalamualaikum yuk kita membuat menu persiapan tahun baru ini adalah sate yang paling gampang simple enak sate tai chan ala ala mbok midut jadi ini resepnya kira kira langsung aja mari kita masak rasanya oh enak kata anak-anak pertama ini 1 kg ayam tanpa tulang atau ayam filia dicuci dengan air garam bilas biar lebih sehat setelah dicuci persi dipotong-potong dadu besarnya sesuai selera ini mbok akan potong sedang ya seperti ini setelah dipotong-potong kita akan marinasi ya 1 siung bawang putih diparut boleh digeprek boleh cincang boleh tambahkan setengah ibu jari jahe parut ya lanjut tambahkan sedikit garam 1,4 sendok teh kemudian 2 sendok makan kecap ikan 2 sendok makan kecap asin 2 sendok makan kecap manis dan 1 sendok teh lada bubuk tambahkan 1 buah jeruk nipis atau lemon diperas agar rasanya mantap aduk rata semua bumbu jangan lupa ditambahkan sedikit minyak ini mbok tambahkan 2 sendok makan minyak setelah itu sisihkan sebentar nah ini kita cuci dulu ya tusuk satenya baru kita tusuk-tusuk ayam yang sudah kita potong-potong banyaknya sesuai selera ya biasanya 4 sampai 5 potong ya untuk 1 tusuknya sisihkan dulu kita buat sambelnya ya 5 buah rawit merah 1 siung bawang putih siram dengan 250 ml air biarkan mendidih ini mbok tambahkan juga setengah ibu jari jahe ya setelah mendidih dan pedes serta aroma jahe dan bawang putihnya keluar baru kita saring kita sisihkan sisihkan cabai bawang putih dan jahenya sampai benar-benar bersih supaya tidak mengganggu saat disantap nanti ya setelah itu baru deh kita campur dengan 5 sendok makan saus sambal 5 sendok makan saus tomat aduk-aduk tambahkan sedikit garam 1.8 sendok teh dan 1.4 sendok teh lada bubuk nah ini biar pedesnya itu kuat ya aduk rata tes rasa kalau udah oke seperti ini siap diangkat ya kalau keasinan tambahkan sedikit air pindahkan ke wadah dan sambal cocolan sate tai chan siap kita sisihkan dulu ya nah ini penampakannya nah biar rasanya kuat ini buat tambahkan 1 sendok teh air perasan jeruk nipis setelah itu olesi alat panggangnya dengan minyak sate siap kita panggang biar tidak gosong lidinya harus kita masukkan ya ke pemanggangnya nah teman-teman yang kepo pengen tahu alat panggangnya ini sebetulnya hot plate ya itu besi yang biasa mau gunakan untuk kalau misalnya bikin steak gitu ya nah ini besinya beli di toko perabot kalau tidak salah setahun lalu saya beli 100 ribu jadi awet banget nah lalu ini buat bikin olesannya ya olesannya itu minyak wijen kalau misalnya tidak ada minyak wijen bisa diganti dengan kecap ya dicampur minyak kita bolak-balik panggang sampai mateng ciri-ciri mateng itu nanti akan berminyak ya keluar minyak daging ayam dari dalam dagingnya nah itu biasanya sudah mateng ya sampai ke dalam karena konon kalau daging ayam harus benar-benar matang ya setelah mulai berminyak itu pertanda sudah siap-siap bisa kita angkat nah ini penampakan terakhirnya warnanya cakep banget untuk 1 kg ayam tanpa tulang ini menjadi 60 tusuk sate wah hemat ya kalau beli di tempat mbo itu 10 tusuknya itu 23 ribu ya sate tai can alam bok midutnya sangat menggoda disantap dengan dicocok sambal sausnya mantap banget selamat masak enak ya teman-teman selamat mencoba aduh 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 Terima kasih.